kita mulai aja deh sambil menunggu kawannya karena ini sudah lebih di jam sohnya ini lebih dari 10 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang sangat sejahtera untuk kita semua dan sehat selalu nah materi hari ini agak banyak dari setelah sebelumnya karena memang di materi delapan ini gabungan beberapa konsep kalau di semester-semester sebelumnya itu dipecah jadi beberapa pertemuan yang sekarang ini digabung jadi mungkin saya akan sampaikan lebih cepat sehingga yang banyak itu terlalu banyak habis tersampaikan di sesi ini ini pertemuan pertama saya di kelas ini semoga apa ya ke depannya lancar dimana sebelumnya Bu Siti Amanah ya baik hari ini kita akan bahas tentang komunikasi antar pribadi antar budaya dan kemampuan mendengarkan jadi ada tiga konsep yang akan di bahas komunikasi antar pribadi itu bagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks pribadi nanti akan kita lihat seperti apa dan contohnya seperti apa juga kemudian komunikasi antara dua orang atau lebih dua pihak atau lebih yang memiliki budaya yang berbeda gitu dan kemampuan mendengarkan oke untuk lebih jelasnya saya lanjutkan saja nah ini ingin menjelaskan tulisan ini bahwa sebagai seorang komunikator pembangunan kita sudah semestinya memiliki kemampuan berkomunikasi dengan orang lain ya secara efektif nah dengan orang lain itu konteksnya bisa mereka yang berbeda budaya ataupun konteksnya secara pribadi seperti itu contohnya apa ya komunikasi antar pribadi itu paling mudah adalah bagaimana kita ngobrol dengan orang lain curhat kemudian komunikasinya ini dalam situasi apa ya situasi akrab gitu ini agak berbeda dengan komunikasi di dalam kelas kalau itu komunikasi kelompok yang akan kita bahas minggu depan nah yang sekarang ini dalam konteksnya personal seperti itu nah kita mulai ya komunikasi antar pribadi dan antar budaya artinya komunikasi yang terjadi antara orang per orang dan antar budaya itu yang memiliki budaya yang berbeda dari kedua pihak yang berkomunikasi kita mulai dari komunikasi personal komunikasi individu atau komunikasi berorang niat dari sereno dan gunagen bilang bahwa komunikasi individu atau perseorangan atau personal itu adalah bentuk komunikasi yang relatif tidak terstruktur dan tidak formal jadi sifatnya lebih informal dan sifatnya lebih bebas tidak terikat oleh aturan-aturan yang khusus yang makna dari terstruktur itu tadi jadi antar beberapa individu secara tatap muka nah kenapa ini tatap muka ini karena bayangkan saja ini diciptakan tahun 1975 jadi belum ada chatting-chattingan lewat apa namanya internet begitu ya jadi seperti itu gambarnya bisa dilihat di sini nih nah ini komunikasi antar pribadi jadi seperti itu kemudian reader bilang bahwa komunikasi antar pribadi itu tatap muka antara dua antara dua atau beberapa orang yang memungkinkan adanya umpan balik segera jadi sifatnya adalah langsung di respon gambarnya seperti ini lah dan ini kita lakukan sehari-hari jadi kalau ada yang bertanya langsung dijawab kemudian dalam berkomentar orang lain mengomentari dan seterusnya tiktok kemudian little john dan always entertainer itu bilang bahwa komunikasi antar pribadi itu adalah bentuk komunikasi yang berlangsung dua arah nah kalau istilah reader tadi umpan balik itu sama tetap muka dan suasananya pribadi kalau kita lihat nih dari tiga definisi ini bisa disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi ini bersifat timbal balik atau dua arah kemudian tatap muka dan responnya segera seperti itu kemudian berlanjut kepada ciri-cirinya jadi ciri-cirinya bisa menunjukkan juga pengertian dari Richard Denne Weaver tahun 1978 jadi suatu peristiwa komunikasi itu kita anggap sebagai komunikasi antar pribadi jika memiliki ciri-ciri yang ada di tulisan sini ya kita lihat nih pajar jadi melibatkan dua atau tiga orang dia menyebutkan dua atau tiga orang karena dalam definisinya Richard ini tidak mungkin banyak orang kenapa banyak orang tidak memungkinkan untuk komunikasi secara personal konteks atau kontennya itu hal yang pribadi itu tidak mungkin dibicarakan banyak orang sehingga dia bilang dua atau tiga orang kemudian umpan baliknya itu langsung bayangkan orang lagi ngobrol lah nah itu komunikasi antar pribadi jadi langsung tidak sekarang pertanyaan nanti jawabannya besok gitu ya kemudian tidak harus tatap muka ini agak modern si Weaver ini bilangnya kalau sebelumnya tadi itu kan harus tatap muka si Weaver bilang tidak harus tatap muka karena di era tahun ini mungkin sudah ada yang disebut dengan media komunikasi kemudian tidak selalu untuk maksud tertentu bisa saja tidak ada niatan sebelumnya jadi ya ketemu cuman bilang halo apa kabar bagaimana itu tidak ada maksud tertentu seperti hanya kalau anda mungkin menghadap dosen untuk membahas skripsi gitu misalnya nah nah tidak harus memiliki tujuan kemudian nah menghasilkan beberapa efek efek itu artinya kalau kita berkomunikasi dalam konteks pribadi ini seringkali pesan nonverbal artinya yang tidak diubahkan itu memberikan informasi yang lebih banyak dan lebih kuat gitu ya jadi inilah kelebihannya kalau komunikasi tatap muka itu kita bisa melihat efeknya misalnya apa oh kita tahu bahwa yang diajak ngomong ini sebenarnya nggak tertarik dengan apa yang kita bahas gitu ya kemudian dia sedang sedang ngantuk dan seterusnya gitu kita akan tahu efek yang ada dari terutama komunikasi nonverbal kemudian tidak harus melalui kata-kata sih jadi komunikasi antar pribadi itu tidak harus verbal atau kata-kata bisa nonverbal yang penting kita bisa memaknai dari bentuk komunikasi verbalnya itu kita tahu teman kita sedang sedih itu tidak perlu dia ngomong saya sedih tapi kita tahu dari misalnya raut mukanya nah itu terjadi karena tadi terkait dengan tatap muka tadi kemudian dipengaruhi oleh suasana atau keadaan jadi ini sangat membedakan dengan komunikasi yang lain seperti komunikasi massa ataupun komunikasi kelompok jadi yang diobrolkan pun tergantung pada suasana saat itu seperti apa gitu jadi kalau suasana lagi semangat ya itu konten atau isi yang diomongkan itu diinformasikan itu ya sesuatu yang menemangati kemudian dipengaruhi oleh noise noise itu artinya gangguannya jadi akhirnya bisa saja di dalam komunikasi itu berhenti karena ada gangguan gitu atau teralihkan pembicaraannya itu ciri-ciri komunikasi antar pribadi oke berikutnya nah yang menentukan keberhasilan komunikasi antar pribadi itu apa sebenarnya ada dua hal yang orang bilang ini seperti dua mata uang ya dalam seping apa namanya koin-koin nah apa saja sih seseorang mau berkomunikasi dengan orang lain dalam konteks komunikasi pribadi itu antar pribadi itu dua hal karena memang menarik kita tertarik dengan orang tersebut tertarik itu artinya kita cocok dengan orang tersebut sehingga kita curhat misalnya tapi juga komunikasi antar pribadi itu ada kaitannya dengan bagaimana hubungan antar pribadinya tersebut jadi memang sudah kenal dengan level yang kenal dekat atau kenal jauh gitu tapi disini nanti akan kita lihat kita tertarik dulu baru kemudian kita ngajak ngobrol atau dengan ngajak ngobrol lama baru kita tertarik nah jadi ini apa yang juga sangat berbeda dengan komunikasi kelompok misalnya komunikasi saat perkulian ini kan ikut dengan komunikasi kelompok jadi bukan faktor saya tertarik dengan orang itu makanya saya ikut kuliah kan seperti itu kan nah kalau di dalam komunikasi pribadi orang berkomunikasi dalam konteks pribadi itu kan memang ada daya tarik dan baru kita berkomunikasi atau kita berkomunikasi kemudian muncullah daya tarik seperti itu nah kenapa orang tertarik ini kita bahas yang daya tarik tadi ya kenapa orang tertarik satu sama lain gitu sehingga pada akhirnya nanti dia bisa dekat dengan orang tersebut gitu ya itu ada dua penyebabnya atau faktornya bisa disebabkan dari disini kita lihatnya dilihat dari personal personal dari orangnya itu sendiri yang berkomunikasi bisa juga dari situasi sehingga menciptakan daya tarik nah kita lihat disini ya faktor personal ya daya tarik fisik tentu saja kalau orang orangnya cantik orangnya cakep itu kemudian menarik lah gitu ya tampilannya dan apapun secara fisik menarik itu mendorong orang untuk ngajak ngomong gitu ngajak bicara ngajak berkomunikasi ngajak kenalan jadi ada daya tarik fisik meskipun secara umum memang daya tarik fisik itu bisa diindikasikan ya misalnya kalau di Indonesia itu bisa terkait dengan struktur budaya sih kalau yang kulitnya putih gitu yang rambutnya panjang gitu tapi kadang-kadang ada daya tarik fisik itu yang sifatnya personal juga gitu bagi dia itu enggak cantik bagi orang lain cantik jadi ada sesuatu dan itu merupakan salah satu faktor kemudian karena kedekatan jadi secara personal dekat nah itu menimbulkan apa namanya komunikasi atau hubungan yang relatif intens kemudian kemampuan itu juga bisa menimbulkan daya tarik kalau di zaman sekolah kan kalau anak aktivis russis kemudian aktivis basket jadi bintang kelas gitu-gitu kemampuan itu bisa mendorong orang untuk tertarik juga kemiripan ini konon katanya ya orang-orang yang cenderung memiliki kemiripan itu tidak hanya kemiripan fisik ya disini juga kemiripan yang lain misalnya kemiripan kesamaan lah kesalahannya kesamaan kesamaan hobi kemudian kesamaan minat kesamaan sekolah kesamaan apapun nah ini apa namanya faktor ini yang bisa menjadikan orang tertarik untuk satu sama lain kemudian tidak hanya dari faktor personalnya juga yang kita lihat di sebelah kanan itu faktor situasi situasi yang menyebabkan orang tertarik satu sama lain situasi apa aja disini ditulis ya perubahan dalam penghargaan diri biasanya penghargaan diri saya orangnya kan begini jadi saya semestinya harusnya dapat seperti ini kemudian juga kadang-kadang nih kecemasan dan tekanan emosi itu memunculkan daya tarik jadi biasanya biasanya orang-orang yang memiliki faktor psikologis tertentu ya faktor emosi tertentu gitu itu seringkali menjadikan dia tertarik nah khususnya misalnya seringkali yang terjadi di drakor-drakor dalam korea dan ini sering menjadi topik drama ya nah itu karena emosi karena habis apa patah hati lagi temas apa kemudian ada orang yang menolong ya itu seringkali menimbulkan daya tarik kemudian isolasi isolasi itu artinya keterasingan ya itu bisa mendorong juga ketertarikan film 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 di mana seseorang misalnya terpencil di pulau sendirian kemudian dapat orang ketemu orang dan terisolasi dari yang lain itu bisa menimbulkan daya tarik juga komplementaritas komplementaritas itu saling melengkapi jadi biasanya orang yang tinggi itu ya misalnya secara fisik kadang-kadang dia membutuhkan orang yang rada nggak tinggi kemudian orang yang apa namanya kenderung emosional maka seringkali memiliki daya tarik pada orang yang kalem kalau dilihat dari sikap nah ini saling melengkapi ini situasi yang membuat kenapa orang tertarik satu sama lain nanti kalau masih ada penjelasan lebih lanjut bisa ditanyakan saat diskusi ini agak cepat saja sekali lagi karena materinya banyak nah hubungan kalau tadi itu bicara tentang daya tarik yang sekarang adalah ada hubungan bagaimana hubungan atau interaksi antara individu antara individu itu mengalami tahapan-tahapan jadi orang sampai kenal dekat sampai akrab atau bahkan sampai nanti putus bercerai dan seterusnya itu melalui tahapan nah kita lihat tahapannya apa saja coba kita lihat dari devito nah orang dekat menjadi akrab itu tidak bisa ujuk-ujuk diawali dengan adanya kontak dulu gitu kenal dulu nah kalau menurut devito kalau misalnya kenal kemudian tidak berlanjut ya akhirnya hubungan interpersonalnya gak terjadi nah kalau pun berlanjut setelah kenal maka disini keterlibatan jadi makin intens lah lebih sering ketemu nah keterlibatan ini kalau sudah sampai tahap itu saja bisa jadi udah gak ketemu lagi misalnya udah keluar tapi kalau berlanjut keterlibatan ini maka makin akrab setelahnya disini keakrapan nah semakin akrab tidak berarti kemudian hubungannya makin intens ya bisa saja terjadi dari akrab ini putus dengan tahapan mulai perusakan ini setelahnya perusakan kemudian putus nah seperti ini ini kita menjelaskan bagaimana hubungan antar individu atau orang per orang itu melalui tahapan-tahapan seperti itu oke itu devito ya 1997 bukunya itu kalau ngarangnya orang galutan nah dalam komunikasi antar pribadi ada istilahnya pengungkapan diri jadi mengungkapkan diri artinya memberikan informasi tentang dirinya sendiri kepada orang lain ya tentang apa saja yang ada di dalam dirinya gitu baik secara formal maupun verbal maupun non-verbal jadi kalau kita sehari-hari ya bagaimana kita mengungkapkan diri kita itu ternyata ada teorinya ya konsepnya itu pengungkapan diri ini terkait dengan konsep diri jadi bagaimana kita mempersepsikan diri kita sendiri bagaimana kita mau terbuka dengan orang lain dan ini oleh Johari dan Windu ini apa namanya membagi menjadi menjadi empat area jadi pengungkapan diri itu bagaimana kita membuka diri kita kepada orang lain membuka diri itu artinya mengungkapkan informasi tentang diri kita kepada orang lain nah itu sifatnya atau jenisnya seperti ini pakai kita tergolong orang yang terbuka atau kita tergolong-golong pada orang yang tertutup gitu kalau bahasa sehari-hari seran kita dengar ada anak itu introvert anak itu extrovert gitu kan nah kalau menggunakan teorinya si Johari Windu ini ini kalau extrovert artinya dia open area sini kalau introvert gitu biasanya adalah orang-orang yang apa tertutup artinya apa yang dia pikirkan apa yang dia rasakan apa yang dia lihat itu tidak diinformasikan kepada orang lain sehingga kadang-kadang orang lain salah paham tentang dirinya karena dia tidak terbuka nah si Johari membagi tiga dengan ukuran-ukuran kita kita maksudnya orang tersebut kita mengetahui kemudian orang lain tidak mengetahui kita ketahui disini sorry kita mengetahui siapa diri kita tapi disini juga bisa jadi kita sebenarnya tidak mengerti siapa diri kita nah kalau disini orang lain itu mengetahui diri kita tetapi ini orang lain juga tidak mengerti diri kita nah kalau orang yang open yang tergolong open itu kita tahu bahwa kita itu begini orang lain juga tahu kita itu begini ini area open kalau area blind buta gitu orang lain itu kita tahu bahwa kita itu sebenarnya anaknya pelit tapi kita sendiri tidak tahu bahwa kita itu pelit nah itu area blind ya kemudian area hidden hidden ini kita tahu bahwa kita itu sifatnya seperti seperti ini tapi orang lain itu tidak tahu bahwa kita itu sifatnya seperti ini nah itu hidden nah kalau unknown itu orang lain tidak tahu dan kita sendiri juga tidak tahu gitu nah ini kalau kita kaitkan dengan apa bakat gitu ya atau kemampuan bisa kita lihat jadi kalau kita tahu bakat kita seperti ini dan kita selalu menunjukkan bakat itu orang lain menjadi tahu bahwa kita punya bakat jadi biasa digunakan selain untuk mengetahui keterbukaan atau pengungkapan diri ini juga bisa diketahui untuk melihat potensi seseorang nah apa yang harus kita lakukan supaya komunikasi aktif itu area open nya harus di perluas nih jadi caranya gimana caranya adalah ya memperluas garis ini diperluas ke kanan sehingga ini luas lainnya berkurang kan jadi kita harus membuka diri kita apa namanya termasuk ini ke bawah ke bawah jadi kita harus selalu bercermin siapa diri kita sehingga kita semakin mengenal diri kita sendiri sehingga makin luas area open yang ke kanan kan luas terus kita juga harus sering apa namanya membuka diri kita misalnya mengungkapkan diri kita tadi ya kepada orang lain menunjukkan siapa diri kita nah itu ini akan turun garisnya akhirnya open open nya menjadi lebih luas kayak gitu ya itu 7 hari minggu nah nanti mungkin bisa kalau saya orangnya introvert gimana Bu ya itu berarti harus mulai mulai ini ya mulai belajar untuk membuka diri kita kepada orang lain nah kenapa itu perlu karena kalau ada masalah orang lain bisa membantu jadi kita nggak stress sendiri itu apa yang-apa yang bisa dilakukan nah berikutnya kita bicara tentang kemampuan komunikasi antar budaya maksudnya apa sih seringkali kita sehari-hari selalu menemui orang lain bertemu orang lain yang memiliki budaya yang berbeda nah pengertian budaya itu tidak hanya budaya seni yang berbeda tapi lebih kepada cara berpikir yang berbeda karena cara berpikir seseorang itu sangat dipengaruhi oleh budayanya contoh ekstrim yang sering bagi contoh itu sering kami seolah-olah benih kesannya bagaimana budaya Jawa dan budaya Batak seperti itu nah itu seringkali menjadi masalah karena bukan faktor kesengajaan karena ketidaktahuan kita terhadap cara berpikir orang lain karena cara berpikir orang lain itu dipengaruhi budayanya sehingga itu seringkali akhirnya bisa terjadi konflik kita nggak paham kalau di gambar ini bisa kita lihat kan di bandara ketemuan Jepang gitu dan orang barat nih gambarnya nih orang barat itu salaman gitu si orang Jepang menunduk nah padahal harusnya kalau orang Jepang menunduk si lawannya harus menunduk selama lawannya nggak menunduk dia menunduk terus gitu nggak balik-balik nah itu karena pengetahuan tentang budaya yang lain yang tidak diketahui saya mungkin ini gambarnya itu kontek seperti itu jadi ini sangat relevan komunikasi antar budaya itu di kita ya karena kita terkenal dengan keragaman budaya dan kita sering akan menemui teman-teman yang berbeda budaya nah dalam konteks budaya komunikasi jadi ini tertulis di sini budaya komunikasi adalah sistem pengetahuan yang membentuk tata aturan budaya itu masuk norma ya membentuk tata aturan bagaimana seseorang dari anggota budaya tertentu berkomunikasi jadi maksudnya gini loh kalau ini kan bahasanya rada ruwet artinya gini kalau disederhanakan daya komunikasi itu bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dimana orang lain itu atau dua orang yang berkomunikasi ini memiliki tata aturan berkomunikasi tata aturan berkomunikasi yang dipengaruhi oleh budaya masing-masing gitu seperti itu ya kayak tadi kalau aturannya kalau orang Jepang memberi salam dengan menunduk kemudian harapannya lawannya juga menunduk nah aturan itu tidak ada di barang sehingga inilah yang membentuk seseorang berkomunikasi karena budayanya nah ini ini berikutnya dibaca nih dua orang dari budaya yang berbeda akan berkomunikasi dengan cara proses dan gaya komunikasi yang berbeda ya cara berkomunikasinya berbeda cara proses komunikasinya berbeda gaya komunikasinya berbeda oleh karena itu supaya komunikasi berjalan dengan efektif perlu yang disebut dengan mindfulness seperti itu tapi nanti akan kita lihat baik bagaimana dimensi keberagaman budaya nah ini terdapat budaya komunikasi dilihat dari beberapa dimensi ada lima nanti akan kita lihat ya individualisme dan kolektivisme nah individualisme ada nggak ya di sini penjelasannya ada kemudian jarak kekuasaan tentang apa-apa ini nanti deh kita lanjutkan tapi akan saya baca ada lima hal individualisme versus kolektivisme individualis sama kolektif gitu ya kemudian ada unsur jarak kekuasaan ada penghindaran ketidakpastian ada istilahnya konteks rendah konteks tinggi ada maskulinitas versus feminitas oke kita lihat berikutnya individualisme dan kolektivisme kolektivisme pada pada budaya yang kolektivistik itu dicirikan dari tujuan kelompok lebih penting daripada tujuan individu jadi kalau di di kita ini orang-orang perdesaan itu cenderung budayanya kolektivistik sehingga misalnya gotong royong itu masih menjadi budaya yang kuat kemudian contoh kolektivistik itu kalau satu milih ini semuanya milih ini gitu sesuatu yang berbeda itu menjadi tabu menjadi hal yang dianggap tidak baik itu budaya kolektivistik kalau kita bagi di dunia barat dan dunia timur itu dunia timur lebih kolektivistik sedangkan di dunia barat ataupun kalau kita lihat di perkotaan itu budaya yang cenderung individualistik jadi individualistik itu kebalikan dari kolektivistik itu tujuan individu lebih penting dari tujuan kelompok jadi kayak misalnya di Amerika ataupun anak-anak di wilayah perkotaan gitu ya gak apa-apa memiliki ambisi kuat untuk menang gitu ya untuk berprestasi gitu meskipun teman-teman yang lain tidak sanggup gitu hal yang biasa berbeda dengan yang lain menjadi hal yang biasa itu individualistik seperti itu nah oleh karena itu di dalam nanti berkomunikasi seringkali menjadi masalah kalau yang satunya budayanya kolektivistik yang satunya individualistik gitu sering terjadi seperti itu oke ya berikutnya jarak kekuasaan atau power distance menggambarkan sejauh mana anggota lembaga atau organisasi yang kurang berkuasa menerima kekuasaan yang tenta atau masyarakat dengan budaya yang bicara kekuasaan tinggi menerima kekuasaan sebagai bagian dari masyarakat atasan dan ban penilai diantara mereka terdapat perbedaan jadi gini ini kan rada ruwet kata-katanya tapi penjelasannya adalah sebagai berikut jarak kekuasaan atau power distance dan ini pada orang-orang dengan budaya tertentu itu menganggap bahwa berkomunikasi dengan siapa saja itu tidak masalah anak-anak dengan betas itu mengemukakan pendapatnya atau bahkan mengkritik orang tuanya itu hal yang biasa tetapi budaya tertentu itu tidak membolehkan hal itu seperti itu jadi kalau berbicara dengan yang lebih tua yang lebih berbicara dengan pejabat dengan orang-orang yang dianggap levelnya lebih tinggi itu harus hati-hati ada budaya yang seperti itu kalau kedua budaya ini bertentangan itu pada saat berkomunikasi seringkali menjadi masalah seperti itu misalnya di Jawa itu sangat jarak kekuasaan power distance antara orang tua dan anak itu sangat kuat sehingga anak itu kalau berbahasa halus kepada orang tua kalau berbahasa yang biasa nguku, Jawa nguku wah itu dianggap anak tidak sopan masuk di budaya timur ya kalau ada raja atau pimpinan wah itu nunduk-nunduk gitu kalau di barat kan enggak itu jarak kekuasaan ada faktor itu kemudian komunikasi kebudayaan dilihat dari konteks serendah dan konteks tinggi jadi konteks serendah ini budaya yang kalau berkomunikasi itu apa adanya gitu jadi secara eksplisit ya kalau dia enggak setuju ya ngomong aja enggak setuju jadi enggak muter-muter kalau bicara muter-muter itu hanya konteks tinggi jadi tidak eksplisit jadi implisit kemudian banyak simbol-simbol lah dan simbol-simbol itu tidak berupa kata atau verbal tapi non-verbal ataupun ekspresi nah kalau di Indonesia orang Jawa atau budaya Jawa itu tergolong pada konteks tinggi termuter gitu tapi kalau tadi kalau kita lihat membandingkan budaya yang sangat batak ya walaupun mohon maaf ini rata stereotype hanya untuk memberi contoh aja gitu ya konteks serendah itu orang orang batak itu apa adanya gitu nah seringkali ini jadi masalah nih kalau dua orang yang menganut budaya satunya konteks serendah satunya konteks tinggi jadi enggak paham apa kode-kode itu yang di ini karena itu tadi perbedaan perbedaan budaya tadi ya konteks serendah dan konteks tinggi kemudian ada istilah juga faktor budaya komunikasi budaya itu ada istilah maskulinitas dan feminitas dan ya ini menggambarkan zamanat derajat suatu budaya itu membedakan secara tegas antara peran perempuan dan peran laki-laki budaya maskulin itu pembagian kerja dalam masyarakat itu jelas sekali maksudnya nanti saya jelaskan deh budaya maskulin lebih menghargai kinerja ambisi benda-benda kekuasaan ke asertifat nah ini penjelasannya tidak berarti bahwa maskulinitas itu laki-laki feminitas itu budayanya perempuan bukan begitu pengertiannya adalah budaya maskulinitas itu budaya yang kenderung ambisi budaya yang menekankan ambisi yang kuat kemudian material gitu ya kemudian apa namanya menekankan kepada kekuasaan tapi kalau budaya feminin ini budaya yang cenderung sederhana lembut gitu menekankan kepada nilai-nilai spiritual itu budaya feminin nah kalau dicontohkan seperti apa ya itu tadi biasanya kalau budaya barat itu cenderung maskulin kalau timur itu feminin jadi anda bayangkan bagaimana budaya korea dengan budaya Amerika gitu kalau dilihat dari film-filmnya itu kan kalau budaya korea ataupun jepang ya termasuk Indonesia lah gitu bagaimana semua hal itu itu tidak hanya dilihat dari apa namanya faktor materi kekayaan dan seterusnya tapi nilai-nilai spiritual terus kemudian komunikasi yang terjalin itu sangat memperhatikan orang lain gitu ya Mbak Lembu, Cepan Santo nah itu feminini oke ya bisa dipahami ya nah ini menjadi sepenting bagaimana orang berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki budaya yang berbeda dilihat dari berbagai dimensi tadi apa yang harus dilakukan sehingga komunikasi itu menjadi efektif maka satu-satunya cara adalah orang tersebut harus punya mindfulness artinya orang tersebut harus memahami budaya orang lain sehingga dia bisa bertoleransi jadi mindfulness itu kesadaran sepenuhnya dari seseorang komunikator dalam menggunakan proses encoding proses decoding darah sisi identitas dan relasional dari suatu pesan jadi mindfulness itu penuh penuh pemahaman dari orang yang berkomunikasi itu dimana mereka punya budaya yang terbeda terbuka penuh pemahaman understanding seperti itu nah ini ditulis juga speech dan kupak mengenai kriteria kompetensi komunikasi jadi orang 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 menjadi penting untuk memiliki kemampuan atau kompetensi berkomunikasi menghadapi orang lain yang budayanya berbeda ya anak dengan kemampuan yang tinggi itu akan menjadikan komunikasinya efektif tidak salah paham kemudian pada akhirnya konflik oke itu ya kemudian saya gak cakap lagi yang ketiga kita akan membahas tentang mendengarkan mendengarkan ini merupakan salah satu aktivitas komunikasi selain bicara membaca atau menulis nah mendengarkan ini adalah paling sulit kegiatan yang paling sulit kenapa disebut paling sulit karena mendengarkan itu melelahkan orang cenderung tahan mendengarkan hanya 15 menit tetapi kalau orang berbicara berjam-jam ya seperti itu ya tapi mendengarkan yang baik ini sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana komunikasi berjalan dengan baik atau efektif seperti itu nah tentang mendengarkan sendiri kita lihat jadi apa sih yang disebut mendengarkan kemudian prosesnya bagaimana mendengarkan dengan berbagai tipe apa saja gitu kemudian hambatan mendengarkan dan cara meningkatkan kemampuan kita untuk mendengarkan seperti apa mulai ya satu-satu jadi mendengarkan itu apa sih mendengarkan itu sebenarnya tidak hanya masuknya suara ke telinga kita di dalam komunikasi itu tetapi juga menyimak nah ini sangat penting perannya untuk kesuksesan komunikasi baik komunikasi antar pribadi maupun komunikasi yang terkait dengan hubungan sosial profesional jadi anda bayangkan kalau misalnya diajak ngobrol teman terus teman anda itu enggak dengerin gitu ya pura-pura mendengarkan kan kesal kesal itu kan salah satu bentuk enggak sukses komunikasinya gitu atau misalnya seorang apa namanya suster gitu kemampuan mendengarkan atau apa menyimaknya itu lemah maka salah nanti dokternya ngomong obatnya ini ini tapi karena dia enggak mendengarkan dengan baik salah nanti yang ditulis jadi artinya secara profesional itu juga harus penting mendengarkan itu dalam kehidupan hubungan sosial personal juga sangat oke nah prosesnya dimulai dari mendengarkan ya artinya memperhatikan ada disini ya pertama memperhatikan kemudian mendengarkan memahami dan mengingat nah konteks mendengarkan itu sampai disini tidak hanya sampai mendengar nah konteks mendengarkannya hanya berlaku kepada orang yang bisa mendengarkan secara fisik jadi mereka yang tuli enggak bisa ya enggak punya kemampuan berkomunikasi dalam hal mendengarkan jadi seperti itu nah suara yang ada itu kan banyak sekali itu tahap pertama itu baru banyaknya suara yang ada kita apa memperhatikan itu ada satu jadi perhatian ini mengenai kecadaran jadi dan kesiapan readiness jadi stimuli yang berupa suara itu kita dengarkan nah itu ada proses perhatian selektif jadi dari banyaknya suara ini kenapa Anda mendengarkan suara saya saat saya ngomong ini artinya Anda sudah pada tahap memperhatikan gitu ya nah ada istilahnya perhatian selektif ya kita didaruh banyak suara stimuli yang berupa suara Anda mendengarkan suara saya nah di dalam konteks mendengarkan atau memperhatikan atau memilih menseleksi dari berbagai jenis suara itu ada kaitannya dengan konsep ambang batas jadi hanya suara-suara yang berada di ambang batas kita bisa mendengarkan saja yang kita perhatikan mungkin saja ada suara semut di sini tetapi karena tidak terdengar di luar ambang batas ya tidak diperhatikan seperti ya nah kadang-kadang juga ada perhatian terhadap suara itu bersifat spesifik contohnya bagaimana seorang ibu dapat tertudur lelap di tengah suara yang keras tetapi langsung terbangun oleh suara tangisan bayinya jadi kalau ada suara bom dia nggak dengar tapi kalau suara bayi yang nangis dia dengar itu ada kadang-kadang ada suatu hal yang spesifik yang membangkitkan hanya dari kekuatan ambang batas tertentu oke setelah kita oh sorry salah ya salah mencet nah setelah memperhatikan kemudian ya prosesnya adalah mendengarkan mendengarkan itu masuknya suara itu dari apa yang sudah menang dari proses seleksi tadi itu suara masuk ke telinga kita nah tentang suara itu yang bisa kita dengar sebagai manusia normal itu ada 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 hitungannya ya nah disini bisa dilihat deh faktor yang mempengaruhi orang mau mendengarkan itu kecepatan pembicara jadi itu katanya satu kecepatan rata-rata per menit itu 100 sampai 150 kata per menit dan orang bisa menangkap kecepatan itu untuk 400 sampai 500 kata per menit jadi adanya selisih ini jadi orang bicara itu kan kemampuannya adalah hanya 100 sampai 150 kata per menit tetapi orang mendengarkan itu kapasitasnya lebih besar lagi 400 sampai 500 kata per menit oleh karena itu ada jeda jeda yang disebut dengan waktu luang jadi kemampuan memproses informasi yang berubah suara tadi adalah 4 kali lebih cepat dari rata-rata orang berbicara maka dibuka cara untuk menggunakan waktu luang agar tidak jadi bosan seperti itu jadi pada saat Anda mendengarkan suara saya ini saya hanya mampu dengan kecepatan seperti ini tapi sebenarnya Anda memproses informasi yang saya sampaikan ini jauh lebih cepat sehingga itu tadi semestinya pada saat Anda mendengarkan memahami saat itu juga Anda bisa menanyakan tentang informasi yang dijelaskan tadi tapi seringkali tidak menggunakan waktu luang itu untuk kira-kira mau bertanya apa tapi mana ngelamun akhirnya tidak efektif mendengarkannya itu kenapa seperti itu karena bosan kemudian dari setelah suara itu masuk kemudian dipahami proses memahami ini proses memberikan makna dari kata yang didengar nah paling sulit dalam mendengarkan itu adalah proses yang ketika ini memahami memahami kalau mendengarkan suara mas itu paling mudah selama telinga Anda tidak Anda tutup pasti otomatis Anda mendengarkan tetapi saat memahami ini yang sulit ya apalagi informasi yang tidak menarik semakin semakin tidak sanggup untuk memahami dan kalau Anda sudah punya pengalaman tentang apa yang Anda dengarkan itu akan lebih mudah jadi sebaiknya kalau sebelum kuliah itu Anda dengarkan dulu materi yang di Youtube kan ada itu artinya Anda sudah punya latar belakang tentang informasi itu sehingga pada saat nanti desain menerangkan Anda mudah memahami karena menempatkan suara-suara tadi informasi tadi sudah di otak kita sudah ada tempat itu memahami kemampuan memahami kemudian yang ketiga itu mengingat keempat mengingat dari apa yang disampaikan ini juga berbeda-beda kemampuan orang ada yang sifatnya mengingat itu jangka pendek dan jangka panjang kalau jangka pendek itu cepat hilang istilahnya short memory jadi memorynya terbatas ada yang long term memory jadi kapasitas untuk mengingat itu tinggi nah biasanya secara umum gitu orang memiliki LTM long term memory pada hal-hal yang terkait erat dengan kehidupannya misalnya hari ulang tahunnya sendiri namanya sendiri nama orang tua itu sifatnya LTM tapi kalau ngapalin apa namanya nomor telepon ngapalin materi kuliah nah itu umumnya short memory nah gimana caranya supaya pendek ini ingatan yang pendek short memory ini menjadi panjang sehingga pada saat kita butuhkan cepat didapatkannya berarti harus di ulang-ulang terus kalau belajar itu dihapalin atau dibaca terus-terus terus untuk meningkatkan LTM jadi menyimpan informasi mengingatkan dalam menyimpan informasi yang kita dengarkan oke ini oke berikutnya nih ada istilah memory yang sifatnya episodic dan semantik memory episodic itu mengenai ingatan mengenai informasi yang berhubungan dengan kejadian pribadi pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu jadi kenapa disebut episodic itu menjadi episod dari kehidupan kita gitu jadi yang ingat betul akan peristiwa itu itu kita sendiri nah sehingga memory episodic itu sering menjadikan seseorang itu fobia terhadap sesuatu bagi orang lain yang enggak apa namanya aneh gitu kenapa sih dia kok takut banget sama itu gitu nah itu dia punya memori episodic tentang hal itu nah sedangkan memori semantik ini adalah memori artinya ingatan umum terhadap sesuatu jadi hampir semua orang tahu nama presiden sekarang siapa itu memori semantik hampir orang tahu kapan Indonesia Merdeka tanggal berapa itu semua tahu itu memori semantik nah begitu ya meskipun berbeda dua tipe ini memori episodic dan semantik ini saling berhubungan jadi pengetahuan semantik kadang-kadang diperoleh dari memori episodic dan memori episodic terorganisir dan tergolong berdasarkan pengetahuan yang semantik seperti itu kadang-kadang orang orang ini mulai tanggal lahir anaknya itu pas pas 17 Agustus misalnya itu menghubungkan jadi jadi ingat dia tanggal lahirnya pokoknya pas kemerdekaan itu seringkali berhubungan ya oke nah terakhir ini mungkin hambatan mendengarkan ini dari tulisannya Tup & Mos dimana di dalamnya ada Sandbriner dan Sneling ada empat hambatan mendengarkan yaitu menilai sebelum mendengarkan lengkap jadi dengarkan sabar mendengarkan meskipun mendengarkan itu peristiwa yang tidak menyabarkan ya tidak menyenangkan harus sabar jadi dengerin dulu jangan disela-sela jangan dinilai dulu lengkapi dulu informasinya kadang-kadang keasikan dengan kegiatan lain bukan kegiatan mendengarkan tersebut kemudian mendengarkan semua kelihatannya mendengarkan padahal ngantuk kemudian bisa juga karena kelemahan semantik artinya faktor dari yang berbicara bisa berbicara terlalu banyak kadang-kadang takut mendengarkan belum diomong aja udah takut nah ini akhirnya informasinya tidak akurat seperti itu ya nah cara memperbaiki gimana supaya masalah tersebut tidak terjadi yang penting adalah harus memperhatikan jadi dengan kita memperhatikan orang lain yang sedang berbicara menjadikan reaksinya itu tepat yang ngomong apa dia nanya apa dia jawabnya sesuai dengan itu kemudian kita harus meningkatkan kemampuan mendengarkan kemudian ingat bahwa komunikator yang baik belum tentu pendengar yang baik ada orang yang pintar banget ngomong tapi giliran dia mendengarkan orang lain untuk curhat dia nggak bisa nah itu ingat kemudian mendengarkan maksud utama atau gagasan pembicara jadi kalau mendengarkan itu jangan dilihat orangnya tapi kontennya apa gitu kemudian gunakan waktu luang artinya kan tadi bahwa kita bisa menyerap lebih cepat daripada yang diucapkan oleh karena itu pada saat kita mendengarkan langsung saja kita mikir kira-kira apa yang harus ditanyakan sih atau memikirkan maksudnya apa ini itu ya nah ini bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi antar bubadi tadi segini jadi kalau menurut kardon itu ya mau mendengarkan itu ya kemudian dalam konteks ini ya kita harus memahami mindfulness terhadap orang yang berbeda budaya kemudian juga kita harus terbuka kepada orang lain pengungkapan diri itu beberapa hal nah ini ada istilah kredibilitas jadi kredibilitas itu reputasi Anda bisa dipercaya oleh orang lain kita di dalam berkomunikasi itu harus menjaga kredibilitas diri artinya bentuknya seperti apa sih ya kita harus menyatakan sesuatu hal itu secara jujur tidak berbohong kemudian apa yang kita sampaikan itu objektif itu ya seperti itu cara membangun kredibilitas diri kita harus punya kemampuan atau kompetensi jadi kalau mahasiswa ya dia punya kemampuan menyerap ilmu-ilmu sebagai mahasiswa peduli dan seterusnya nah berikutnya peranan kompetensi dalam membangun kredibilitas kompetensi itu kemampuan ya kompetensi mengajak pada pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas pendekatan masalah dan mendapatkan pekerjaan maksudnya gini mahasiswa yang kompeten itu adalah mahasiswa yang mahasiswa yang memiliki kemampuan yang dan keterampilan yang cukup gitu sehingga dia mampu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sebagai seorang mahasiswa atau profesi perawat perawat yang kompetensi itu harus ramah dalam melayani bisa menyuntik bisa bisa melayani dokternya gitu ya dan seterusnya nah kebanyakan orang akan menilai kompetensi anda berdasarkan track record keberhasilan dan prestasi nah ini ada lagi nih peran kepedulian dalam membangun kredibilitas jadi kredibilitas tidak cukup tetapi juga harus peduli peduli terhadap orang lain menjadi sangat penting itu aja sih kemudian apa karakter karakter itu terbentuk terbentuk jika kita memiliki ini mengikuti nilai-nilai moral dan etika yang tinggi jadi artinya reputasi kita karakter kita sebagai mahasiswa itu harus ditumbuhkan karena kita tidak berlaku curang jadi itu nilai-nilai moral dan etika kemudian kita tidak apa ya tidak curang atau jujur kemudian kita orang yang pekerja keras dan lain-lain mungkin itu saja sih materi yang bisa saya sampaikan kalau memang ada pertanyaan silahkan terima kasih terima kasih terima kasih